Keceri Botong, Renegang Pasir Utara telah dinyatakan positif COVID-19 ada 4 orang yang semuanya bertugas di IGD itu dimulai dengan 1 orang yang terperfirmasi positif dengan kesadaran sendiri karena dia merasa alih gejala kemudian dia di-swap dan hasilnya terperfirmasi positif selanjutnya kami melakukan swap kepada seluruh petugas yang ada di IGD termasuk petugas depo dan administrasi dan selama masa menanti hasil swap mereka kami karantina jadi ada yang tetap bertugas ada yang sudah tidak bertugas karena ada keluhan atau gejala dan hasil reaktifnya reaktif nah untuk saat ini hasil kami rapat tadi bersama Bupati Dewan Pengawas dan Dengan Kesehatan kalau diputuskan IGD, RSUD atau Aja Putri Botong akan tutup selama 14 hari ke depan terhitung besok sejak jam 2 siang jadi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kewan darurat itu silakan ke puskesmas terdekat jadi selama 14 hari ke depan pelayanan untuk rawat jalan dan rawat inap tetap seperti biasa jadi yang mau ke poli silakan datang daftar dan ke poli seperti biasa kemudian nanti kalau di IGD yang ada di puskesmas hasil konsultasi dengan dokter spesialis ada yang perlu dirawat silakan akan dilakukan mekanisme rujukan ke rumah sakit selama ini berapa pasien yang di IGD, enggak ada? enggak tahu enggak ada enggak tahu terus itu di 15 hari mau dilakukan apa itu ruangan? kalau untuk ruangan itu akan didisinfeksi sejak mungkin lusa akan didisinfeksi kemudian dilakukan penataan ulang dan semua petugas IGD akan karantina yang kedua kali dan kontak erat itu akan disuap lagi berapa orang di IGD? keseluruhan kontak erat termasuk yang bukan petugas IGD itu akan kami karantina sebanyak sekitar 34 atau 36 orang itu termasuk yang kebersihan juga berarti ya? masuk juga itu? enggak cuma dokter, puskesialis perawat? perawat perawat aja mayoritas perawat, ada juga asisten apotekar 14 hari itu berlaku masih belum bisa dipastikan 15 hari aja kan? bisa terus lanjut atau gimana? 14 hari dengan asumsi bahwa berdasarkan buku pedoman revisi 5 yang terbaru itu sudah bisa mereka kita bepaskan dari proses karantina tanpa menunggu hasil suap tapi biasanya hasil suap sudah ada dua sehingga mungkin tidak sampai 14 hari jadi kalau ada hasil suap nantinya bagi yang hasil suapnya negatif dia akan kembali bertugas seperti biasa yang hasil suapnya positif ya kami karantina lagi atau dimasuk di ruang isolasi jika dengan gejala saya mengatakan mas yang positif berapa sih? yang mana? positif berapa totalnya disini? yang dirawat? ya yang dirawat yang dirawat ada 4 orang 4 orang? iya kemarin bukan sembilan apa? bukan sembilan data di BWD itu yang laporan gugas itu karena yang positif terima kasih